Intro Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Asian Games masih berjalan beberapa hari lagi Tapi target kontingen Indonesia sudah terlampaui Lebih 80 medali kita raih sama-sama Berkali-kali merah putih berkibar di arena Publik kembali antusias bicarakan olahraga Dampak keberhasilan para atlet menjadi juara Saat politik terus mempertajam polarisasi olahraga Akhirnya menyatukan kita kembali Saatnya berterima kasih pada atlet Indonesia Mari kita simak ragam kisah mereka Inilah Mata Najwa Cerita para juara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa Indonesia berhasil menoreh rekor baru di ajang Asian Games Sehingga malam ini total 86 medali sudah diraih Salah satunya dari tim bulu tangkis yang melampaui target medali Kita sambut pahlawan bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Para juara apa kabar? Terima kasih sudah hadir Terima kasih sudah hadir Boleh duduk dong sekali lagi yang kencang Tepuk tangan Kebanggaan Kebanggaan Yeay! Jadi kalau di Istora hujan smash ini hujan kok khusus untuk kebanggaan dua atlet kita Terima kasih Tapi kayaknya itu bedanya atlet-atlet juara dengan yang jarang-jarang ngeliat kok Kita tadi koknya berjatuhan yang lain kaget ini antong aja gitu Selamat Selamat sekali lagi Kayaknya lebih deg-degan yang nonton deh waktu itu daripada yang main Benar gak sih? Waktu ketika melihat dua juara ini bertanding Untuk supaya mengingatkan lagi kita akan lihat video yang berikut ini Terima kasih sudah selamat melihat Anda Once,Uhik Sorry Terima kasih sudah saya Tadi saya mau tanya, rasanya memang jauh lebih deg-degan yang nonton dibanding yang main. Tapi kemarin itu kan mainnya agak spesial, terutama di final, karena All Indonesian. Itu rasanya lebih beda karena sesama, apalagi ini senior, atau pokoknya saya harus bertanding sekuatnya. Kayak gimana sih rasanya? Rasanya pasti bangga ya, karena pertama-tama kan ini ASEAN Game, 4 tahun sekali ya kan. Kita kapan lagi main ASEAN Game, harus nunggu 4 tahun lagi gitu kan. Terus kebanggaan tersendiri, kita bisa main di tuan rumah Indonesia gitu kan. Itu sangat luar biasa sih. Apa sih bedanya main di kandang tuh? Denger gak pas aku teriak-teriak, denger gak? Karena sempat loh nonton ke Istora, itu rasanya gimana? Karena setiap kukulan, setiap semesan itu kan selalu pasti luar biasa tuh riuhnya. Ya, pasti dukungan supporter itu sangat membantu para pemain Indonesia ya. Apalagi sangat meriah sekali ya, di Istora itu luar biasa. Tetap bisa konsentrasi ketika semes, ketika mukul itu tetap bisa konsentrasi di tengah keriuhan suara penonton. Ya, kadang-kadang suka kebawa sama penonton juga ya. Kadang-kadang kan ada yang bola yang harusnya dipelanin, tapi karena suara penonton jadi semes terus. Bawaannya pengen semes terus ya. Bawaannya pengen semes. Kemarin itu kan ketika bertemu The Minions, itu pertemuan yang kedua. Yang kedua ya. Yang pertama itu waktu Indonesian Open kalau saya tidak salah. Indonesia Open ya. Dan jaraknya kan ketika itu cukup jauh. Kemarin itu kan begitu ketat. Itu karena sudah lebih banyak berlatih, atau sebelumnya sudah janjian gitu dengan The Minions, atau seperti apa sih? Ada strategi beda nggak? Kalau strategi mungkin kita berdua ya, nggak ada janjian, nggak ada apa mungkin ya. Tapi kan kita sering bertemu juga di latihan gitu kan, kita sudah tahu kelemahan dan kelebihannya satu sama lain gitu kan. Jadi ya mungkin kemarin tuh strategi udah benar ya, cuma faktor lucknya aja di dia gitu kan, di mereka gitu. Jadi ya mungkin belum rezekinya sih. Belum rezeki? Tapi menangnya ketika itu pas tanding tuh suka, aduh kepengen dua-duanya menang, nggak mungkin. Dalam pertandingan pasti ada harus yang menang, ada yang kalah gitu. Kalau Rian gimana kemarin? Tanding lawan senior? Nggak sungkan kan ketika SMS? Atau agak nggak enak gitu? Ya yang pasti kita bermain nothing tulus aja ya. Kan udah partai final, apalagi partai final kan. Jadi ya nggak usah mikirin menang kalah sih. Yang pasti berikan yang terbaik permainan kita aja. Berikan yang terbaik. Di Mata Najwa juga ada Coach Harry, yang pada saat hari itu ketika All Indonesian Final, dua-duanya, anak latihnya, anak didiknya bertanding satu sama lain, dan pasti hari ulang tahun. Betul ya Coach? Mana Coach? Ada di mana? Kasih tepuk tangan dong Coach Harry Iman Tumadu. Itu persis hari ulang tahun atau sebelumnya Coach? Karena saya sempat baca Coach bilang itu kado terindah dalam hidupku. Pas ulang tahun saya tanggal 21, Mbak. 21 Agustus. 21 Agustus? 21 Agustus. Tahun final itu kan 28. Tapi memang sebelum waktu ada acara perayaan kecil di warming up court, saya udah bilang sama pemain, saya minta kado dong. Terus pemain bilang, kado apa? Oh, medali emas. Itu aja sih. Dapetnya, dan ternyata dapetnya medali emas dan medali perak. Dapetnya lebih, jadi kado-nya double. Coach, waktu itu nontonnya nggak di pinggir lapangan ya? Nontonnya di tribun? Ya, karena dua-duanya kan anak didik, jadi saya sebagai pelatih harus netral, nggak boleh berpihak, dan kaosnya juga saya juga bebas, nggak boleh merah atau putih. Jadi saya pakai bebas, dan saya duduk di tribun penonton. Gitu ya? Ya. Tapi dalam hati lebih kencang temukin yang siapa? Hanya saya yang tahu. Hanya Coach Harry dan Tuhan yang tahu. Tapi ketika itu, ketika melihat dua anak didik bertanding bersama, dan yang senior akhirnya yang lebih menang, ke juniornya apa sih yang dibilangin? Setelah, biasa setelah main baru saya ada masukan buat mereka. Saya bilang, itu udah permainan kamu udah terbaik lah. Tapi memang yang tadi saya bilang, belum rezekinya. Karena itu kan game-nya juga 24-22 tipis sekali ya. Jadi unsur luck-nya itu terlalu besar juga. Tapi melihat kemampuan mereka berdua jadi sangat pesat ya, Coach? Ini di luar ekspektasikah dua anak muda ini, Coach? 22 tahun kan ya? 22 tahun ya? 23 dan 22. Melihat betapa pesatnya kemajuan dua anak muda ini? Brondong kalau istilah masalah kini? Ya, di luar perkiraan saya, partai final itu akan tetapi memang sebelum persiapan Asian Game, itu saya sudah memberikan mereka suatu kepercayaan. Sebenarnya, Fajarian gak sangka saya pilih biar masuk tim Asian Game. Karena ada beberapa seniornya yang dilewatin sama dia. Jadi bahkan masuk dalam tim pun tidak menyangka? Tidak menyangka sekali. Dan itu sempat jadi beban atau tidak? Malah jadi motivasi tersendiri ya. Karena kan pelatih sama pengurus PBSI semuanya sudah mempercayai gitu kan. Jadi ya motivasi lebih sih. Ketika itu memilih di luar, apa namanya, bahkan tidak menyangka, itu untuk apa? Untuk memberikan kesempatan atau memang yakin sebetulnya mereka lebih kuat dibandingkan yang mereka perkirakan? Jadi saya waktu itu masih ada sisa waktu tiga bulan untuk menentukan double kedua. Karena double satu itu pasti Minion, Kevin Gideon. Jadi saya kan di pelatas itu ada enam pasang. Jadi tinggal lima pasang yang saya pilih untuk double kedua. Itu jadi dengan waktu tiga bulan itu saya mengikuti mereka perkembangan, pertandingan, turnamen di mana-mana, jangan ikutin. Dan setelah saya mutusin ya mereka juga terkejut gitu, kaget. Kenapa kok saya bisa terpilih? Karena banyak ada Hendra Aksan, ada yang lainnya lagi. Kenapa mereka dipilih? Saya bilang ya kamu buktiin dong. Saya sudah pilih kamu, kamu buktiin nanti di pertandingan. Dan ternyata pembuktiannya berhasil. Iya. Kita juga ingin berbincang dengan satu lagi juara bulu tangkis. Saya ingin langsung berbincang dengan juara peraih medali emas nomor tunggal putra. Dengan Jojo Jonathan Christy yang saat ini berada di pelatnas bulu tangkis Sipayum. Selamat malam Jojo. Selamat malam Mbak Nana. Jojo sebetulnya Mata Najwa berharap Jojo bisa ada di tengah-tengah kita. Itu tadi yang nepukin banyak banget loh ibu-ibu, cewek-cewek. Maunya Jojo ada di sini, duduk di tengah gitu. Iya Mbak Ahmad gak bisa hadir. Karena memang minggu depan kita sudah harus berangkat ke pertandingan berikutnya. Jadi besok sudah harus mulai latihan lagi ya? Iya besok sudah harus mulai latihan lagi. Besok sudah mulai harus, luar biasa. Jadi atlet kita ini luar biasa. Ini juga sudah mulai harus latihan lagi ya? Langsung mulai latihan lagi. Jadi selebrasinya tidak bisa terlalu lama, harus langsung fokus lagi. Jojo ketika menang kemarin, foto Jojo viral tuh dimana-mana. Nah dibahas dimana-mana. Jadi bintang di headline koran saja hari ini ada berapa headline semuanya foto Jojo tuh. Sudah menjadi seperti apa tuh? Jadi malah gagal fokus, jadi salting atau ah itu sih biasa? Yang mana nih? Ya pertama sih puji Tuhan ya bisa meraih medali imas juga. Saya juga gak menyangka bisa meraih sejauh ini. Dan kalau dibilang headline sampai koran itu sebenarnya saya belum melihat. Tapi itu bisa saya jadikan motivasi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi itu jadi tidak membuat merasa aduh jadi bintang baru, jadi salah tingkah diperhatikan kanan-kiri. Tidak membuat seperti itu kan Jo? Tidak, tidak, tidak. Ini saya harus nanya karena banyak yang nitip untuk nanya. Itu jadi buka kaos itu Jo, itu sesuatu yang memang sudah direncanakan, spontan, atau ada motivasi lain tuh? Itu sebenarnya spontan, Mbak. Karena memang di dalam tekanan dan di line itu juga saya kan di dalam Asian Games ini baru pertama kali bermain di individual event. Dan bisa masuk di partai final dan bisa menjadi juara itu benar-benar hal di luar dugaan saya. Jadi itu memang spontan aja. Spontan ya? Yang pertama spontan, yang kedua? Iya. Yang kedua jadi konten. Yang kedua spontan tetap. Oh tetap spontan ya? Spontan sih cuma sekali Jo, Jo ah. Tapi enggak apa-apa karena kayaknya yang apresiasi dan menikmati kespontanan itu juga banyak sih Jo. Iya kalau buat orang lain bergembira ya enggak apa-apa lah. Oke. Baik. Jojo saya ingin tanya. Setelah Jojo itu sebetulnya memulai bermain badminton, bulu tangkis, saya membaca dari umur 6 tahun. Betul ya Jo? Umur 6 tahun kelas 1 SD mulai latihan. Ketika itu siapa yang pertama kali membuat Jojo mau bermain berlatih bulu tangkis? Pengaruh terbesarnya siapa? Pengaruh terbesarnya mungkin dari papah. Karena memang dari kecil saya enggak pernah terpikir untuk menjadi pemain bulu tangkis. Dan memang papah yang mengarahkan saya menjadi pemain bulu tangkis. Dan sampai sekarang pengaruh papah, pengaruh orang tua itu juga tetap Jojo rasakan dan Jojo jadikan motivasi utama? Iya betul. Oke. Kita akan lanjutkan lagi, karena kita juga masih banyak cerita yang akan kita gali dari Jojo dan juga dari para atlet juara kita setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih.